Inilah kita dari Malik Indesentials Video ini dibuat atas request dari Gavin Terima kasih abang Gavin sudah memberikan saya materi untuk diulik Lagu ini bermain di... Pertama kita buka dari A dulu Nanti di tengah-tengah dia akan bindah kunci Tapi nanti balik lagi ke situ lagi gitu Ini adalah urutan untuk membuka lagu Lagu langsung dibuka dengan verse Jadi gak pake intro-introan Langsung nyanyi gitu Dibuka dengan Amayur 7 Inilah kita Ini saya akan naruh-naruh banyak-banyak angka di video ini Karena kalau gak gitu gak asik aja gitu Kalau polosan A doang terlalu standar Jadi kita kasih bumbu-bumbu jazz dikit Inilah kita Lalu ke Cis minor 7 Mencoba melangkah Lalu dia aneh nih Tiba-tiba jadi F mayor 7 Dalam satu arah Lebih aneh lagi dia ke G Yang saya tangkap disini Seiya sekata Itu G mayor 7 Berarti ya Saya tangkap itu umumnya Dia akan kesini Cuma dia bassnya disitu gitu loh Jadi ya Saya menangkap nada ini Jadinya gini kan Urutannya gitu Kemudian 4 chord ini diulang lagi sama Kita simpan dulu ya Itu sebagai verse Nanti akan berulang ke situ Sekarang part berikutnya adalah Ini nih Ada D minor 7 Disini bisa Disini juga bisa Saya lebih biasa disini Cereret selama ini Kita ke C mayor 7 C mayor 7 Gini juga bisa Tapi kalau saya dari sini Enakan kesini Tapi kalau dari sini Enaknya kesini Ya bebas aja Terserah Kita ulang ya Selama ini kita terus bertanya Katanya tadi kesini Gimana sih Selama ini kita terus bertanya Apa yang D minor 7 lagi Tapi abis itu langsung ke G 7 Lebih enak Jadi jembatan tuh Bredging chordnya ke G Baru ke chord berikutnya Yaitu cam mayor 7 lagi Gitu Kita ulang Selama ini kita terus bertanya Apa yang kita jalani ini Benar adanya Mungkin kita Nah itu ke F Cepet lalu ke E7 Mungkin kita harus Meyakinkan hati A minor Untuk D9 Tau Itu ya Untuk tau jawab D minor 7 lagi Dari F ya Mungkin kita harus Meyakinkan hati Untuk tau jawabnya Balik lagi ke atas lagi Ke awal tadi Ke first lagi Inilah kita Chordnya yang balik ke first Liriknya mah beda Mencoba merangkai Semua hayalan Yang kan kita Nah disini Abis dari sini Kalau mau ditukar-tukar Gak apa-apa Tukar E9 Gitu loh Lebih enak Yang kan kita Nyatakan Ini Masa Masuk Kaduka Jadi Realita Yang kan kita Jalankan Terus Kita akan masuk ke D minor 7 lagi Ke bagian Prechorus tadi ya Selama ini Kita Terus bertanya Apa yang kita Jalani Ini Benar Adanya Mungkin kita Harus Meyakinkan A minor Lalu ke D9 Jawab D minor 7 Tahan dikit Ke E9 Tahan dikit ke E9 E9 Untuk Ancang-ancang kita masuk ke bagian berikutnya Yaitu referennya Apalagi Nah itu tuh Nah ini adalah urutan untuk ref ya Kita buka dengan Apalagi yang kita Ada something disitu Untuk lalu ke D Something yang saya maksud itu Itu bener-bener cuma jembatan sih Apalagi yang kita A7 tuh Paling gampangnya Dari A lalu ke A7 Baru ke D Gitu ya Tapi kalo mau tukar ke E minor misalnya Umumnya kan Dari 1 5 minor 1 Gitu A lalu E minor A7 Baru ke D Umumnya gitu Tapi kalo mau langsung sini Yah Bisa Apalagi yang kita tunggu Lalu ke D Lalu ke G9 G9 jauh banget jadinya ya Dia tuh kayak ke E Tapi pasnya di G Gitu loh Gitu-gitu Gitu lagi kan berarti kan Taruh lah G9 ya Disitu tuh Apalagi yang kita Tunggu Bila sudah Merasa Semua yang aku Dan Samaan ya Kari kita Bisa terima Oke Ketiganya Dari A lagi Tapi agak beda Terusannya Nah nih ya Saat ini Ku Minta Itu ada Gis half diminished Gis minor 7 Mol 5 Gis minor 7 Min 5 ya Lalu ke Cis 7 Begini juga Saya lebih enakkan begini Cis 7 nya Eh salah kan Tak perlulah Menunda Nunda Bila saat ini Ku Minta Gis minor Nah ini Kita itu ada Gis minor Lalu something Mundur setengah Baru ke E9 Tak perlulah Menunda Tak perlulah Menunda Nunda Bila saat ini Ku Minta Gis minor Ke F Mayer 7 Lalu ke E9 Kurang enak Tapi kalau Kalo ke F Mayer 7 Jadi Karena tadi yang bass Mundur ke F Tadi cuma Bridging chord Jadi Banyak variasi Banyak substitusi Kalo aku memang Mau bikin Menjadi chord Gitu ya Bisa kesini Seperti itu Untuk riff Part berikutnya Adalah langsung Masuk ke interlude Sekaligus bridge Itu bridge sebenernya Di realita kita Menuju Bertemu Nah itu Chordnya adalah Sebagai berikut Empat chord ini Ngulang-ngulang Fizz minor Jembatan antara Fizz minor mundur Itu Baru ke D Lalu ke C Entah kenapa Disini saya Serp Kalo ini dibikin F diminished Fizz minor F diminished Lalu ke D Mayer 7 D Realita Chiss 7 Kita Gitu ya Fizz minor Mundur Mundurnya merupakan Sebenernya ini Dari 6 minor Bisa ke 3 Jadi ini Chiss 7 Tapi dengan bass di F Enakan sekali Bikin gini aja Itu ada Itu sebenernya Ketika itu Chordnya tetap di Chiss aja Part berikutnya Ke B minor Nah Mulai dari sini Ini sebenernya Progresinya sama Kayak yang pre-reve Di atas tadi Yang bagian Selama ini Kita terus bertanya Tapi kan tadi Kita buka dari D minor 7 Ke C mayor 7 Sedangkan ini Kita turun 1,5 Dari B minor 7 Selama ini Lalu B minor 7 Lalu ke E Lalu A mayor 7 Tahan Lalu D Lalu ke C7 Lalu Fizz minor Lalu B9 Lalu B minor Tahan Tahan Ke E9 Dan masuk kita ke referen lagi Apalagi yang ke C7 Apalagi yang kita Part referen sama kayak tadi Ini durasi udah Terlalu panjang Untuk saya Jadi Untuk mempersingkat Bagiannya Apalagi yang kita Tinggal Itu sama kayak tadi Abis itu akan masuk Ke musik yang Itu kan agak dibanting Turun gitu Slow down Tapi abis itu musiknya Masuk lagi Jadi penting lagi Itu sebenernya partnya Sama kayak referen yang tadi Lalu pengulangannya pun Diulang lagi part referen ini Lagi Sama Sampai fade out Nah gitu aja sebenernya Gitu Ini enak Lagu ini enak sekali Saya mengakui lagu ini Enak Saya selama ini Dengerin lagu-lagu Malik Itu yang cuman yang Single-singlenya doang gitu Abis itu saya gak dengerin Lagu Malik lagi Karena kebanyakan Belakangan ini saya Dengerin lagu-lagu K-pop Iya Tapi Begitu kena dengan lagu Malik lagi Wah Selalu suka gitu Keren emang Bang Malik nih Bang Malik gak lo Padahal di band Malik tuh Gak ada yang namanya Malik Tapi Bang Malik keren Oke Terima kasih Telah menyaksikan video ini Semoga bisa membantu Selamat mencoba Selamat mencoba